Hai Sobat Puding, kali ini kita akan menghias puding yang bertema di taman Nah, kita akan membuat kolam ikan Nanti saya akan kasih tahu dan akan berbagi bagaimana cara membuat gelembung di dalam kolam ikan Dan menghias taman yang seperti saya biasa jual Yuk, kita seperti biasa mulai dari membuat puding dasarnya Nah, karena puding dasarnya itu rasanya original Sama dengan yang hiasan Jadi, saya sekali membuat resepnya langsung 3 resep Aduk, pastikan butir-butirnya sudah agak menyatu dengan cairan Dan baru nyalakan di atas api sedang Begitu sudah didih Busanya boleh diambil Matikan kompor dulu Busanya boleh diambil atau diaduk terus satu arah sampai buihnya hilang Nah, saya membuat warna buat cetakannya dulu Ini lebahnya Yang kuning dulu ya Jadi, saya kumpulkan Supaya kita tidak banyak mencuci mangkok Jadi, warna dasarnya dulu Yang kuning Ini untuk pinggir Jadi, acak saja Secara random Dimana saja boleh untuk yang cetakan yang pinggiran Jadi, nanti akan di-random dengan sama warna Di-mix sama warna merah sama hijau nanti Nah, ini kupu-kupu Ada sisa warna kuning sedikit Saya kasih warna orange Tambahan karena ikannya Saya juga mau kasih warna orange juga Oke Nah, baru saya kasih pewarna Coklat Untuk kayu dan batu-batu Jadi, tahu ya Dasarnya dulu kita membuat kuning Lalu orange Lalu coklat Kalau untuk kebutuhan Jadi, kita tidak banyak mencuci Mencuci-cuci mangkok Dan peralatan Nah, sudah Lalu Untuk yang bunga Oh, yang ini dulu Nah, untuk yang bunga Sudah bisa dilapisi Karena kan cepat Sedikit saja ya Untuk kupu-kupu Nah, untuk yang putih Ikan saya juga Ada membuat warna putih Kupa ikannya Lalu saya membuat pink Seperti biasa Kebutuhan pink dulu Yang dipakai warna yang lebih mudah Ini ternyata agak susah Harusnya tidak usah Nah, setelah pink sudah Baru kasih warna merah Kebutuhannya Nah, baru di random Di kupu-kupu Sama di cetakan yang buat pinggiran Nanti Oke, lalu Membuat warna Diisi yang kosong Ini daun Ini daun Ini saya lagi di jalan Jadi, isi suaranya ada suara motor Oke Ini yang beneran putihnya Kurang Saya tambahkan sedikit Ya, oke Sudah Sampai warna Putih Sekarang Di kupu-kupu Yang random-random gitu Kelihatannya memang kurang bagus Tetapi nanti Jadinya bagus kok Nah, saya baru ingat Kalau kupu-kupu Dikasih warna ungu Bagus Ya, jadi Pakai pink Campur biru ya Tadi ya Sedikit Diaduk-aduk Nanti jadinya bagus Nah, sudah Sisa Kita warna putih Untuk cetakan Kita penuhkan Supaya nanti Lebih nyatu Nah, ini Pohon Jadi, warna hijau Oke, pakainya cuma satu Nah, ini rumah Kalau rumah ini nanti Terserah ya Kalau saya sih Lebih suka warna coklat muda Jadi, coklatnya pakai sedikit Nah, kalau tidak penuh Boleh kasih putih Jadi, tidak usah kasih warna coklat lagi Nanti juga tidak kelihatan Tidak apa-apa kok Ya, jadi Kalau membuat puding itu enak sekali Tidak harus Terpaku Nah, sisanya Kita masuk ke loyang utama Ini boleh disaring ya Nah, karena saya ini buat sendiri Buat makan sendiri Karena aku lebih suka yang Ada ininya Ada sedikit buku-bukunya Jadi, dia tidak mau disaring Kalau biasa saya buat jualan Saya saring ya Jadinya lembut sekali Pudingnya Nah, ini ada sisa juga Nanti buat kolam Pakainya cuma sedikit sih Oke Masuk tukas Nah, ini sudah beku Yuk kita Waktunya menghias Seperti biasa Puding dasar saya Tidak pernah ada warna tambahan Di dalamnya Jadi, saya akalin Dengan Melukis Bukan melukis Dikasih warna Di atas pudingnya Jadi, itu pilihan Jadi, orang kalau Mau makan Pewarna ya Langsung Kalau Enggak ya Diakalin seperti ini Lebih sehat ya Saya ulangi Kalau misalnya Tidak ada masalah Dengan pewarna Di dalam dasar puding Jadi, bisa langsung Dikasih Hijau Ya Jadi, udah langsung Loyangnya keluar Udah jadi Adonannya Udah pep Udah warna hijau Tidak perlu Dilukis-lukis Pakai kapas ini Kapas ini juga Aku udah steril Ini Karena cahayanya Jadi, yang warna itu Warna agak kuning Saya campur Warna hijau Dan coklat ya Karena mau menyerupai Tanah Ini entah kena cahaya Jadi, kelihatan kuning Nah, ini saya buat kolam Kolamnya Jadi, ambil Nanti sisanya Dipanaskan Dikasih air Sedikit aja Terus Dipanaskan Ya Nah, ini udah dipanaskan Udah jadi Kasih warna biru Dituangkan kembali Jangan sampai penuh Nah, oke Sambil tunggu itu Setengah membeku Ikan Cetakannya Ikan yang tadi Dikeluarkan Dari Cetakannya Lalu Kita kasih mata Pakai tusuk gigi Sedikit aja ya Oke Karena kecil Jadi, kita gak kasih Pewarna Yang orange Orang lagi Atau gimana Ini sudah Sudah sedih Sudah setengah membeku Sudah boleh taruh Ikan Hias-hiasin Dan kita pakenya Cuma satu Daunnya Karena kecil ya Kolamnya Oke Ini saya buat Nutrijel ya Jadi, air putih Kurang lebih Sedikit aja Sama bubuk Nutrijel Sedikit aja Saya gak kasih gula Begitu sampai Sudah setengah membeku Pakai suntikan kosong Kita tarik Tarik Supaya ada anginnya Baru kita gelombungin Masuk ke dalam Nah, dia akan jadi Akan jadi Ya Jadi, kalau dia masih basah Gak bisa Lalu kita hias Untuk pinggirnya Jadinya Rame ya Warnanya Karena ini Bentuknya Tidak teratur Bukan bulat Jadi, agak susah Kalau bulat Langsung Oke Ini yang rumahnya Ya Pohon Saya cari tempat Yang agak kosong Nah Baru Dilukis Sedikit Pintunya Supaya Ada warnanya Ya Sedikit aja Yang hijaunya Juga Dikasih Warna hijau Untuk hiasan Yang jamur Bunga Kayak gitu Di toko bahan kue Banyak sekali Ya Jadi Dimana aja Saya rasa Itu umum Untuk yang jual Ingat dikasih Tusuk gigi Di boneka Bonekanya Ini pinggirnya Dikasih yang tadi Cetakan rumput Kalau untuk jualan Kan Pinggirnya Bukan piring Jadi Yang katakan Mika Jadi hiasnya Bisa lebih banyak Lagi Nah Ini kupu-kupunya Bagus kan Ada ungunya Ingat Pas bikin kupu-kupu Kita kan Mau Tempelkan Dia di Pinggiran Jadi Jangan sampai Adonannya Gelembung Ada gelembungnya Atau Adonannya Cekung Ngembung gitu Jadi Mesti diambil Sampai rata Biar nempelnya Mudah Ini Nempelnya mudah Saya tanpa Tusuk gigi Dia gak akan Jatuh-jatuh Tanpa Ngelem Dia juga Gak jatuh Nah Ini bagus Buat Satu Taruh Itu Nah Pinggirnya Ada tempat Buat batu Mudah kan Untuk hias di taman Kita harus tahu Di rumah Cetakan Ada apa aja Yang buat taman Jadi kita cek dulu Dan baru di Akalin Seperti ini Jadi deh Tusukkan Selamat menikmati Terima kasih Sudah menonton Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan Jangan sungkan Untuk tanya Di kolom komentar Kalau saya baca Pasti saya akan jawab Terima kasih Sobat puding Bye Bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati